KETERANGAN SAKSI Yosua Utebarat Kamarudin Simanjuntak yang menyatakan bahwa ternyata Putri Candrawati ikut melakukan penembakan. Ini seperti apa pengaruhnya dengan dakwaan yang sudah disusun dan juga BAP di awal sekali ketika kasus ini bergulir? Nah tentunya begini ya Mas Wilson ya, ketika mendalilkan sesuatu itu kan semestinya harusnya juga disertai dengan bukti ya. Nah kalau saya tidak salah tadi juga di prolog awal dari diskusi kita saat ini juga sudah ditanyakan kan oleh Majelis Hakim kepada Bang Komarudin, mana buktinya? Nah persoalannya kalau ini hanya didengar lewat orang lain, maka tentunya keterangan ini tidak bisa memiliki kekuatan pembuktian. Apalagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna ya, karena hanya didengar dari orang lain. Sedangkan kapasitas saksi itu adalah sesuai ketentuan KUHAB adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri satu tindak pidana yang terjadi. Maka tentunya hal ini tidak bisa dipenuhi dalam konteks yang tadi ya, persyaratan itu ya. Nah jadi tentunya kita tidak bisa kemudian menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan itu semua benar adanya, karena itu perlu diuji. Nah batu ujinya ini ada di persidangan ini, sehingga Hakim tadi sedikit memaksa dalam tanda petik ya, memaksa dalam hal yang positif, bagaimana terkait dengan pembuktiannya, buktinya mana. Sehingga jangan sampai ini nanti bergeser arah pembuktiannya, padahal tidak ada sama sekali kaitannya, relevansinya dengan perkara yang sedang disidangkan. Jadi saya rasa tadi Majelis Hakim sudah sangat tepat untuk menanyakan bukti terkait hal itu, Mas Wilson. Baik, pengaruhnya nanti ke hasil dari persidangan apa? Apakah mungkin akan memberatkan dalam hal ini salah satu terdakwa, atau tidak akan digunakan keterangan dari Kamarudensi Manjuntak ini dalam penyelidikan lanjutan? Ya, penyelidikan sudah selesai ya, Mas Wilson. Dalam konteks sekarang kan pembuktian di persidangan. Saya rasa kalau saja keterangan ini dianggungkan oleh saksi yang lain, ya saksi yang berada di tempat kejadian perkara, katakanlah di luar dari Barada E, bahkan Barada E sendiri, maka tentunya ini masih ada kemungkinan posibilitasnya dianggap sebagai sesuatu yang perlu didalami. Walaupun sudah sampai pada tahap pembuktian di persidangan, ya. Tapi kalau sekali lagi tidak ada bukti, itu hanya didengar dan tidak kemudian bisa meyakinkan Hakim, tentunya dasar dua alat bukti itu kan akhirnya ujungnya juga keyakinan Hakim, Mas Wilson. Bagaimana kemudian meyakinkan kalau alat buktinya itu tidak ada, kan begitu ya? Sedangkan kalau bicara bukti, sekali lagi bukti dalam konteks hukum pidana itu harus seterang cahaya, Mas Wilson. Jadi ini jadi persoalan yang menurut saya hanya sebatas informasi yang masih harus didalami lebih jauh, kalaupun memang akan ada temuan berikutnya ya. Kita tidak tahu kejutan di persidangan ini, kan dinamikanya kita tidak bisa menepak juga ya. Apakah nanti itu kemudian terbuka lagi informasi yang lain, yang kemudian bisa menumpulkan keyakinan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Bang Komari itu benar. Tapi kalau kita mengacu pada hukum acara, ini kan sudah selesai prosesnya. Kenapa itu tidak dibunyikan kemarin di awal ketika proses tadi, Mas Wilson katakan proses penyelidikan kah? Ini proses penyelidikan kah? Jadi ini agak terlambat ya, saya keterangan yang nilainya agak sulit untuk dipastikan kebenarannya, karena tadi tidak diberkukung alat bukti. Yang kedua, terlalu jauh menariknya ke belakang lagi. Baik, nanti dalam sidang selanjutnya untuk mendengarkan atau pembuktian, kita akan lihat bersama seperti apa cara dari Kamarudin Simanjuntak ini membuktikan omongannya tersebut. Nah tapi dalam sidang kali ini juga ada yang kita lihat berupa banyak emosi di sana, banyak tangisan, bahkan ada juga gestur dari Eliezer yang datang dan juga datang ke ibu korban, seperti meminta maaf, seperti itu. Ini emosi dalam persidangan ini juga apakah bisa nantinya digunakan hakim untuk pertimbangan, untuk nantinya putusan atau seperti apa Pak Heri? Ya, hakim tentunya harus berpegang teguh pada alat bukti ya. Tapi di sisi lain, sebagai manusia biasa, hakim ini kan juga bisa mengerti adanya tekanan-tekanan psikologis, kemudian juga pemahaman terhadap kondisi kebatinan seseorang ya. Di situ juga dapat dibaca secara gestur, secara mitnik, secara sikap yang muncul dari batinia, sampai kepada sikap yang bisa dinilai. Tentunya kan ini akan terlihat nantinya apakah itu bentuk ketulusan. Ya, permohonan maaf itu saya rasa ini linear dengan konsisten seperti apa yang sudah disampaikan dari awal ya. Dari proses penyidikan awal, Barada E ini saya rasa yang paling kooperatif ya. Bahkan dari awal pun tidak mengajukan eksepsi, menerima nakwaan dari jaksa. Itu adalah bentuk untuk mungkin menurut saya adalah menepus rasa bersalahnya beliau dalam melakukan tindak pidana ini ya. Tapi yang beliau minta kan adalah dari segi keadilan, bahwa porsi tindakan yang dilakukan itu nantinya hukumannya sesuai saja dengan apa yang dilakukan. Tanpa harusnya dipesat-pesatkan atau dilebih-lebihkan dari kesalahan yang dia lakukan. Dan menurut saya ini adalah satu sikap pesatria yang patut untuk kita hargai ya sebagai bentuk sikap bertanggung jawab tadi oleh Barada E. Dan permohonan maaf yang mudah-mudahan benar-benar tulus ikhlas dari hati beliau itu bisa kemudian diterima dengan baik oleh keluarga korban. Karena memang di mana-mana lebih mudah memaafkan daripada meminta maaf. Minta maaf itu jauh lebih gampang. Tapi keluarga korban dengan memaafkan, kemarin Brigadir Joshua, dari keluarga Brigadir Joshua kan sudah pernah menyampaikan hal itu yang sudah memaafkan Barada E. Saya rasa ini, kita banyak belajar dari kasus ini bagaimana sikap dari keluarga Brigadir Joshua juga yang sudah memaafkan. Dan tadi dalam konteks persidangan tetap ini menurut saya akan jadi perhatian Majelis Hakim juga. Walaupun sekali lagi tidak serta-merta ya Mas, menghampuskan sifat lawan hukum dari perbuatan ini ya. Bahwa sekali lagi perbuatan ini kan esensinya adalah menghilangkan nyawa seseorang kan. Maka itu yang menjadi materialnya, itu yang menjadi akibat dalam adresat di pasal 338 atau 340 KUHP ini. Tapi sekali lagi sebagai bangsa yang berbudaya, sebagai bangsa yang belajar untuk saling menghormati, kita belajar dari kasus hukum ini tidak hanya belajar dari substansi hukumnya juga, tapi dari persoalan lainnya begitu ya. Bahwa hal semacam ini bisa saja terjadi di persidangan dan tanpa malu-malu gitu ya. tanpa juga merasa bahwa bersah mencari pembenaran, kembali Mbak Ngae melakukan secara konsisten permohonan maaf itu kepada keluarga. Saya rasa ini sangat baik ya, bagi kepentingan hukum beliau juga dalam proses persidangan. Baik, dalam persidangan tadi juga beberapa kerabat dari Yosua Utabarat ini menyatakan bahwa ada yang menelpon mereka untuk damai-damai saja, tidak usah lagi berbicara di depan media, dan juga ada yang menghampiri langsung. Nah kalau untuk seperti ini, pembuktiannya nanti saat sudang pembuktian ini, seperti apa menampilkan buktinya Pak Heri? Apakah menghadirkan orang yang mungkin juga mendengar dari perbincangan itu atau seperti apa? Ya tentunya, sekali lagi, keterangan yang disampaikan kan perlu didalami ya. Apakah keterangan tersebut benar adanya, kemudian disertai dengan bukti yang mendukung dalil tadi ya. Kalaupun ada bukti-bukti berupa percakapan gitu ya, biasanya bentuk WhatsApp kah, atau SMS kah, atau email kah, atau rekaman yang lain kah, mungkin itu bisa jadi bentuk masuk awal ya. Tapi ketika tadi ini tidak dicoba untuk dikonstruksi lebih jelas, maka ini menurut saya jadi tidak ada nilai pembuktiannya. Sekali lagi, bahkan nilai pembuktian itu apa yang disampaikan di muka persidangan, Mas Wilson. Sesuatu yang didalilkan di luar persidangan tentunya tidak ada nilai pembuktiannya. Nah maka kalau ini sudah dipersidangkan, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak membukanya secara terang-terang ya. Karena ini penting untuk menjadi penilaian. Berarti kan kalau sampai memang benar apa yang dikatakan tadi, ada pihak yang berusaha mendekati, dan kalau jelas itu adalah pihaknya siapa, utusatannya siapa, itu kan berarti ada persoalan yang coba untuk disampaikan untuk menutup perkara ini, atau kemudian menyampaikan bahwa perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kekeluargaan, atau tadi kan tidak lagi berteriak-teriak ke media. Ini kan tentunya tanpa, tidak mungkin tindakan ini tanpa tujuan, maksud saya begitu ya. Jadi tidak mungkin tanpa tujuan dilakukan. Jadi hal ini menurut saya, kalau memang ingin didalami, sekali lagi perlu bukti. Bukti yang jelas begitu. Dari mana, siapa, apa isi dari hal yang disampaikan tadi, sehingga kalaupun ingin dibuktikan, tentunya menjadi mudah untuk menelusurinya. Tapi memang dinamika persidangan itu banyak yang demikian, Mas Wilson. Bahkan ada juga yang keterangan antara berita acara pemeriksaan dengan apa yang disampaikan di persidangan berbeda. Nah kalau ini pun sampai terjadi nantinya di next persidangan, maka majelis hakim akan memberikan keluasaan bagi orang tersebut untuk kemudian menetapkan mana yang menjadi keyakinannya orang tersebut ya. Apakah dia akan berbeda pada keterangan di BAP ataukah keterangan yang ada di persidangan. Baik. Lalu saat itu dinyatakan juga bahwa ternyata Eliezer ditanyakan juga kepada orang tua dari Yosua Utabarat bahwa apakah memang ada kedekatan antara Yosua Utabarat dengan Eliezer dan juga keduanya dengan atasannya. Seperti apa kedekatannya? Ini pengaruhnya terhadap persidangan ini seperti apa Pak Heri? Karena kedekatan ini kan tidak ada indikatornya seperti itu. Ya, karena begini Mas. Kalau ini di awal adalah tangkisan dari wajahnya Pak Sambu. Ini adalah awalnya misalnya di desain ini urusan pribadi atau tidak ada kaitannya dengan Pak Sambu, Bu Putri, dan Pak Kuat atau BRIP KRR tentunya kan akan dicari apa yang menjadi alasan kemudian seorang Barada E melakukan tindakan mengeksekusi Brigadir Yosua kan. Nah, kalau seandainya tidak ditemukan fakta hukum yang kemudian mengarah kepada kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana kepada orang lain saya rasa itu kan sudah kubur dengan sendirinya ya berarti ada dorongan dari luar bukan dari dalam pribadinya si Barada E lagi nih kita sekarang bicaranya berarti sudah ada dorongan dari luar yang mengakibatkan Barada E mau melakukan tindakan kemunuhan tadi kan kepada Brigadir Yosua sehingga perlu tadi dicari korelasinya hubungan selama ini antara Barada E dengan Brigadir Yosua itu seperti apa? Apakah selama ini hubungannya baik-baik saja? Apakah mungkin seseorang yang selama ini baik misalnya kenal tiga tahun belakang-belakang tapi hanya untuk satu kesalahan kemudian tegak melakukan pengumuhan disaksikan oleh banyak orang? Kan begitu ya? Jadi saya rasa itu dasar-dasar logika yang ingin dibangun agar bisa ada keterkaitan antara antara korelasi hubungan tadi antara si Barada E dengan Brigadir Yosua sebelumnya dengan tindakan di akhir yang menimbulkan akibat kematian bagi Brigadir Yosua Tapi itu dia kedekatan ini kan harus juga dipandang secara objektif karena secara kedekatan kita tahu Yosua Uta Barat juga sudah beberapa tahun bekerja bersama dengan Ferdi Sambo bahkan tadi dinyatakan juga bahwa Putri Chandrawati bahkan memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada adik dari Yosua Uta Barat saat hut pori ini juga apakah bisa dinyatakan indikator kedekatan antara Putri Chandrawati dan juga keluarga dari Yosua Uta Barat Pak Heri Pak Heri ya kalau kedekatan saya rasa namanya hubungan antara atasan dengan bawahan gitu ya apalagi itu terjalin tidak setahun dua tahun terjalin sudah lama dari awal perkenalan juga baik jadi saya rasa ini memang suatu kedekatan yang awalnya biasa saja ya secara hubungan personal human gitu ya tapi kemudian menjadi peristiwa hukum ketika terjadi pembunuhan tadi nah ini kan perlu dilihat juga mengapa momentum tadi itu menghapuskan ya perkenalan pertemanan atau persaudaraan yang sudah terjalin baik sebelumnya kan nah ini kan yang perlu diketahui mengapa sih ada orang yang bisa dengan apa dengan katakanlah mohon maafin dengan tega begitu ya melakukan tindakan semacam itu menghabisi nyawa orang lain padahal apalagi orang yang dilakukan perbuatan pembunuhan ada orang yang dikenal secara dekat dan baik nah tentunya kan ada peristiwa peristiwa yang bisa dikatakan khusus ya yang mengakibatkan orang itu melakukan tindakan tersebut nah ini yang dari awal menurut saya agak masih abu-abu belum berani untuk dikatakan apa penyebabnya nah ini yang kita tunggu di proses persidangan ini mudah-mudahan terjawab semua keraguannya dalam hal nanti ketika hakim menimbang dalam putusan tersebut keterangan-keterangan yang ada di BAP mengutak persidangan terakhir baik secara saat ini persidangan untuk mendengarkan saksi dari terdakwa Eliezer ini dinyatakan bahwa tidak boleh live ataupun live ini bisa secara bisa menampilkan gambar terkini tapi untuk suara di mute sebenarnya apa pertimbangan hakim untuk memperbolehkan tetap memperbolehkan ini live padahal jika memang keterangan saksi ini dinilai takut yang mempengaruhi dari keterangan saksi-saksi berikutnya atau keterangan terdakwa berikutnya mengapa tidak dilaksanakan tertutup saja Pak Heri ya dalam pastal 153 kalau saya tidak salah ayat 3 di KUHAP itu Undang-Undang 1881 memang pengadilan itu sifatnya dibuka dan terbuka untuk umum ya Mas Yusat kecuali untuk beberapa perkara tertentu yang berkaitan dengan kesusilaan berkaitan dengan pelakunya anak atau mohon maaf kasus perceraian itu kan harus tertutup tapi dalam konteks ini mengapa kemudian dibuka dan terbuka untuk umum ya memang pada akhirnya begitu memang dibuka dan terbuka untuk umum persoalannya memang ini tidak tidak disiarkan secara luas itu mungkin yang banyak disoal oleh masyarakat mengapa sih setengah-setengah kalau dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum atau orang bisa nonton di pengadilan apa bedanya dengan disiarkan ke luas nah ini yang mungkin jadi kekhawatiran hakim adalah informasi atau keterangan yang disampaikan persidangan saat ini akan digunakan oleh terdakwa lain atau saksi lain untuk memberikan pembelaan atau mengatur pembelaannya sehingga nanti hakim agak jauh lebih sulit lagi nih untuk menggali originalitas dari jawaban atau keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi maupun terdakwa lainnya jadi saya rasa ini yang perlu kita pahami bahwa secara pertimbangan kebijaksanaan hakim menurut saya juga memperhatikan rasa keinginatauan masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan kasus ini baik terima kasih pengamat hukum pidana Universitas Tarumah Negara Heri Firmansyah untuk bergabung bersama kami di Baking News kita akan nantikan seperti apa jalannya sidang selanjutnya terima kasih sehat selalu Pak Heri Terima kasih Assalamualaikum Selamat sore Waalaikumsalam